Gelaran Parlemen Kampus 2024 di Universitas Hasanuddin Makassar resmi ditutup. Sekretariat Jenderal DPR RI menilai gelaran Parlemen Kampus tahun ini berjalan lancar, bahkan melebihi ekspektasi. Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Serjen DPR RI, Benirah Bandiosa Sabri menilai dukungan penuh dari pengelola, dosen, hingga mahasiswa Universitas Hasanuddin menjadi kunci keberhasilan acara Parlemen Kampus. Benirah juga mengapresiasi peserta Parlemen Kampus yang antusias mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Alhamdulillah sudah ditutup tadi teman-teman semua dan jauh di atas ekspektasi. Jadi Alhamdulillah kita tidak salah dalam menentukan tempat dan juga kita dapat dukungan banyak, full dari pihak kampus dan juga mahasiswanya yang ikut, sangat aktif dan juga sangat punya keinginan dan keinginan tahuan yang cukup besar untuk tahu bagaimana sih kerja DPR RI. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Pil Sukri merasa terhormat terpilih menjadi tuan rumah Parlemen Kampus 2024. Mahasiswa dapat memanfaatkan momen ini untuk menambah wawasan sekaligus mengimplementasikan teori yang mereka dapatkan saat kuliah. Kami bisa mendekatkan aspek teoritis dan aspek praktis. Karena kan selama ini tentu di ruang-ruang kuliah mahasiswa belajar aspek teoritisnya. Tapi hari ini, sejak kemarin dan hari ini mereka mendapatkan aspek praktis. Dan tentu dengan mendapatkan aspek praktis mereka punya pengalaman yang tentu saja tidak hanya kognisi, tapi afeksi dan psikomotoriknya. Belajar tentang etika, belajar tentang bagaimana berinteraksi, belajar tentang bagaimana menyampaikan pendapat dalam kerangka sebuah kegiatan formal tentu menjadi sebuah hal yang penting buat kami dan itu menjadi pengalaman yang berharga buat mahasiswa kami.